Kita ke informasi terbaru dari berbagai daerah, kami awali dari Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pria nekat bunuh pacar sendiri karena diputus cintanya. Pelaku sempat mengenakan rambut palsu untuk mengelabui polisi. Ditinggal pacar yang rujuk dengan mantan suaminya. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat nekat menusuk leher pacarnya hingga tewas. Pelaku sempat kabur ke Gunung Walat Sukabumi selama tiga hari sebelum akhirnya ditangkap. Dalam keterangan Senin Malam, polisi mengakui sempat kesulitan menangkap pelaku lantaran kerap mengenakan rambut palsu untuk menyembunyikan identitasnya. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengakui motif pembunuhan dipicu dendam asmara. Dampak wabah penyakit mulut dan kuku mulai dirasakan pedagang daging sapi di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Harga daging sapi menurun dari awalnya Rp160.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Kemunculan penyakit mulut dan kuku mulai berdampak terhadap harga daging sapi di pasar tradisional Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Harga daging sapi turun dari Rp160.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Imbasnya, permintaan daging sapi juga turun dari biasanya. Kini pembeli lebih selektif memilih daging sapi yang akan dibeli. Pedagang berharap agar wabah PMK bisa segera teratasi, apalagi momen Hari Raya Idul Adha segera tiba. Seperti diketahui, puluhan sapi di Kabupaten Tasikmalaya terjangkit penyakit mulut dan kuku, dan empat pasar hewan ditutup sementara. Ratusan petugas medis PNS dari 10 puskesmas yang lokasi dinasnya di dalam kota Timika melakukan unjuk rasa pada selasa pagi. Demo ini untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Mimika terkait keterlambatan insentif mereka yang tertunda. Peserta unjuk rasa dari 10 puskesmas di kota Timika ini terdiri dari perawat, bidan, dan dokter. Aksi mereka di kantor DPRD Mimika untuk menyampaikan aspirasi hak-hak mereka berupa insentif tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP periode pertama, yaitu Januari hingga Maret, yang belum terbayarkan. Aspirasi ini diterima oleh Ketua Komisi C, Eli Minus Mom, dan mengajak perwakilan petugas medis dari 10 puskesmas melakukan pertemuan. Sementara itu, aktivitas pelayanan medis masih berjalan oleh tenaga medis non-PNS. Sejumlah pemilik kendaraan yang memarkir mobilnya di bahu jalan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat melayangkan protes. Mereka menolak dijatuhi sang si Derek meskipun telah melanggar aturan parkir. Pemilik mobil ini berupaya memindahkan kendaraannya yang terparkir di bahu jalan Cempaka Putih, Barat, Jakarta Pusat, usai melihat kedatangan kendaraan Derek milik suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat pada selasa pagi. Ia pun berhasil lolos dari sang si Derek, namun tidak dengan sejumlah pengendara lain. Pemilik kendaraan yang kedapatan memarkir mobilnya di bahu jalan melayangkan protes dan meminta petugas agar jangan dijatuhi sang si Derek. Meski diwarnai penolakan, petugas tetap memberikan sangsi kepada 8 pemilik kendaraan yang menabrak aturan parkir. Seluruh kendaraan yang dikenai sang si Derek dibawa petugas ke lapangan parkir irti Monumen Nasional. Sementara pemilik kendaraan didenda sebesar 500 ribu rupiah.